Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Natholis Pardila, bersama Anda. United Nations Conference Trade and Development, UNCTAD, sebuah organisasi di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa PBB, telah merilis laporan terbaru terkait investasi dunia yang dirangkum dalam World Investment Report 2015. Laporan tahunan yang merangkum data penanaman modal asing atau PMA di tiap-tiap negara berkembang di dunia tahun 2014 tersebut, menunjukkan bahwa Asia bagian timur, terdiri dari Asia Timur dan Asia Tenggara, merupakan salah satu wilayah tujuan investasi asing terbesar di dunia. Dengan PMA sebesar 381 miliar USD dan tingkat pertumbuhan sebesar 9,6%, kawasan Asia bagian timur memiliki 31% porsi dari seluruh PMA yang terdapat di seluruh dunia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Tiongkok masih menempati urutan pertama sebagai negara tujuan investasi asing terbesar di Asia bagian timur dengan nilai 128,5 miliar USD. PMA Tiongkok terbilang meningkat 3,7% dibanding tahun sebelumnya, yang berada di kisaran angka 123 miliar USD. Kedati Tiongkok memiliki jumlah PMA terbesar, namun pertumbuhan PMA tertinggi justru terjadi di Hong Kong dengan pertumbuhan mencapai 39%. Dari angka sekitar 70 miliar USD di tahun 2013 yang mencapai 103,3 miliar USD di tahun 2014. Dengan jumlah tersebut, Hong Kong menempati urutan kedua sebagai negara dengan PMA terbesar di Asia bagian timur. Sedangkan Indonesia sendiri mengalami kenaikan penanaman modal asing sebesar 20% ke angka 22,6 miliar USD dari 18,8 miliar USD dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi asing di Indonesia ini merupakan yang tertinggi kedua di Asia Timur, sedangkan dari sisi nilai PMA merupakan yang terbesar keempat. Jika difokuskan ke kawasan Asia Tenggara saja, pertumbuhan PMA Indonesia sebesar 20% ini merupakan yang tertinggi di antara negara lainnya. Pertumbuhan PMA di Singapura sendiri mencapai 4,2% meskipun jumlah PMA-nya sebesar 67,5 miliar USD atau 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia. Thailand sendiri mengalami penurunan pertumbuhan investasi sebesar 10,3%. Di sisi lain, Vietnam hanya berhasil membukukan investasi asing senilai 3% akibat kebijakan peningkatan upah minimum. Lebih lanjut, laporan tersebut mengatakan bahwa pertumbuhan investasi asing di Indonesia paling banyak terjadi di kuartal 3 2014, di mana sektor yang diminati antara lain pertambangan transportasi dan telekomunikasi, logam, kimia dasar, serta farmasi. Di samping itu, PBB juga mencatat outlook yang bagus bagi investasi infrastruktur Indonesia akibat kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pihak swasta untuk menggarap proyek pelabuhan dan jasa transportasi lainnya. Selain itu, UNCTAD juga memprediksikan akan banyak PMA sektor industri padat karya yang masuk ke Asia Tenggara akibat standar upah minimum yang lebih rendah dibandingkan Tiongkok. Hal ini terlihat dari PMA di sektor manufaktur Tiongkok yang menurun sebesar 33% telah dibandingkan dengan tahun 2013, khususnya pada industri yang sensitif terhadap peningkatan upah buruh. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nur Hawes Pardilah, sampai jumpa.